Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod boost terbaru 2022 Ini adalah mod boost legacy dari Laksana Untuk legacy-nya ini generasi yang lama ya Dan untuk modnya ini berstatus free Bagi kalian yang bermenat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung aja kita akan masuk ke dalam boost-nya ya Bentar kita akan masuk dulu untuk boost-nya Untuk penampakan boost-nya seperti ini ya Ini terlihat sangat keren sekali Apalagi mirip seperti ideasinya ya Terlihat sangat gagah sekali di boost ini Walaupun ini boost sudah lama Tetapi untuk tampilannya ini tetap keren ya disini Pokoknya mantep banget ini Dan ini untuk livery-nya Karunia bakti Ini livery-nya sudah satu paket ya sama modnya Dan Untuk Mod ini belum terdapat animasi ya Dan Untuk keseluruhannya ini Tadi saya coba itu enak banget untuk Film mengemudi atau rasa mengemudikannya itu Enak banget disini Dan langsung aja cutikan radio untuk sistem perlampuannya dulu ya Disini terlihat untuk lampu hazard-nya sudah menyala ya Lalu sen kanan dan sen kiri sudah menyala juga Lampu dekat Lalu lampu jauhnya Juga sudah menyala Lampu dekat juga sudah menyala ya Untuk wipernya Untuk wipernya disini menggunakan wiper model tidur ya Banyak tegak Dan pergerakannya sangat normal Dan semoga saja untuk wipernya ini bisa menghabis ujian Lalu kita buka untuk pintunya Untuk pintunya disini Ini terbuka ya Dua-duanya Depan belakang Dan untuk Mesinnya ini menggunakan mesin belakang Kalau gak salah Karena untuk di depan ini Gak ada semacam bundukannya untuk mesin Dan Untuk pintunya ini Menggunakan sliding door ya Maksudnya Swing door ya Atau pintu yang biasa Dan untuk seatnya ini Menggunakan C32 Seperti formasi seat bus jaman dulu ya Ini mantap banget ya Apalagi untuk pandangan penumpang ini Tidak terganggu ya Sama pilar B nya Karena pilar B nya ini Sejajar dengan kursinya Dan ini untuk penampakan dari bagian belakang Terlihat mantap ya Disini apalagi untuk Seatnya ini menggunakan model seperti Blue Drew Dan ini busnya belum ada Tawik latnya ya teman-teman Karena Mungkin Dulunya Untuk Buat pariwisata ya mungkin Dan kita cek untuk lampu belakangnya Untuk lampu belakang Disini Zen Canon sudah menyala Zen kiri juga sudah menyala Lalu lampu hazard nya Sudah menyala juga Lampu malam Bentar Ini masih terlalu terang ya Nah untuk lampu malamnya sudah menyala ya Lampu RAM juga sudah menyala Kamu mundur juga sudah aman ya Jadi untuk sistem perlampuan Serta wiper nya disini normal ya Tidak ada kendala Setelah itu kita akan mengecek untuk bagian interior Nah untuk di interior nya Ini saya suka banget Karena untuk interior nya ini sangat beda ya Ini malah seperti di Eurotruck simulator 2 ya Seperti mod mod di atas 2 itu Karena untuk posisi kameranya Seperti mod nya ini mantep banget ya Jadi pas gitu Untuk sepian nya juga besar Dan untuk model di interior nya ini Mengingatkan saya pada Ada bus ori ya di maleo Itu kurang lebih seperti ini untuk interior nya Dan ini menggunakan mesin Hino RK ya Dan kita sedang berada di kota padang nya Aduh Hampir labek teman teman Mantap ya disini untuk mod nya Apalagi mod nya ini sangat detail ya Terlihat dari di dalam nya ini terdapat semacam sasis nya juga Jadi pokoknya mantep banget Tapi sayangnya itu belum ada bukaan ya Atau animasinya itu belum ada Cuman ada animasi pintu Pokoknya ini rekomendasi bagi kalian yang Mencari bus bus lama atau mod bus lama gitu Dan untuk kecepatannya disini Tembus ratusan ya Dan lumayan kencang disitu Dan untuk rem nya juga pas banget ini Aduh kita nabrak Dan disini walaupun tidak ada strobo nya ini Sudah cakep ya Karena kalau di bagian grill mesin belakang ini Ada strobo nya itu terlihat aneh gitu ya Untuk bus ini Jadi ini sudah mantep banget untuk bus nya Dan kita berhenti disini saja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan pada kali ini Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan terselata saya minta maaf Saya Fabry Shaption Channel Salam Buzit Mali